Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia telah menetapkan langkah besar untuk menjaga ketahanan pangan dan produksi sumber daya lokal. Tidak perlu import solar lagi, solar kita akan datang dari kelapa sawit namanya biodiesel. Salah satu komoditas penting yang mendukung perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat adalah minyak goreng. Hari ini kita akan menyusuri perjalanan panjang pembuatan minyak goreng, mulai dari proses panen hingga siap untuk digunakan di dapur-dapur rumah tangga. Proses pembuatan minyak goreng dimulai dari perkebunan kelapa sawit, tanaman tropis yang tumbuh subur di berbagai daerah Indonesia. Di bawah inisiatif pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, perkebunan kelapa sawit dikelola dengan lebih bijak dan berkelanjutan. Petani memanen tandan buah segar atau TBS yang matang yang menjadi bahan utama dalam produksi minyak sawit. Buah kelapa sawit dipanen dengan cermat untuk memastikan kualitas minyak yang dihasilkan. Tandan yang sudah matang dipotong dan dikumpulkan untuk kemudian diangkut ke pabrik pengolahan. Transportasi ini harus dilakukan dengan cepat untuk menjaga kesegaran buah dan memastikan kualitas minyak yang dihasilkan tetap optimal. Di sini, infrastruktur yang terus dikembangkan oleh pemerintah berparan penting dalam kelancaran proses distribusi hasil panen. Setibanya di pabrik, proses dimulai dengan perebusan buah sawit untuk melembutkan tandan dan memisahkan buah dari tandannya. Proses ini dilakukan dalam bejana besar dengan uap bertekanan tinggi. Setelah itu, buah diperas untuk mengekstrak minyak mentah yang disebut crude palm oil. CPU kemudian disaring dan dipisahkan dari air dan kotoran yang tergandung di dalamnya. Proses ini membutuhkan teknologi canggih dan tenaga kerja terlatih yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor industri kelapa sawit. Setelah mendapatkan minyak sawit mentah, proses selanjutnya adalah pemurnian. Di sini minyak melalui beberapa tahap, seperti deguming untuk menghilangkan getah dan pencucian untuk menghilangkan asam lemak bebas. Kemudian minyak disaring melalui proses bleaching untuk menghilangkan warna yang berlebihan dan proses dengan deodorisasi agar baunya lebih netral. Semua tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan minyak goreng yang bersih, aman, dan berkualitas tinggi. Setelah dimurnikan, minyak goreng siap untuk dikemas. Proses pengemasan dilakukan dengan mesin otomatis yang memastikan keamanan dan kebersihan produk. Minyak goreng dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari saset kecil hingga cirikan besar untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen. Setelah dikemas, minyak goreng siap untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, baik di dalam negeri maupun diekspor ke luar negeri. Ini adalah bagian penting dari rantai pasukan yang menunjukkan bagaimana komoditas strategis ini mendukung perekonomian negara. Proses panjang dari panen hingga produksi minyak goreng adalah bukti dari kerja keras, inovasi, dan kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan industri di Indonesia. Di bawah bimbingan Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi prioritas utama dengan komoditas penting seperti minyak goreng terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Presiden Prabowo juga memprioritaskan sertifikasi berkelanjutan, seperti ISCC, untuk memastikan bahwa minyak sawit yang diproduksi tidak merusak lingkungan dan dapat bersaing di pasar global dengan standar yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, banyak perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi rampah lingkungan, seperti sistem irigasi efisien dan pengelolaan limbah sawit. Inisiatif ini berfokus pada pengurangan deforestasi dan perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi minyak goreng juga kini semakin memperhatikan aspek kesejahteraan petani sawit kecil. Program kemitaraan antara perusahaan besar dan petani sawit kecil membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memberikan akses ke pasar, teknologi, serta pendidikan tentang praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan produktif. Minyak goreng adalah salah satu komoditas yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Penggunaannya yang sangat luas, mulai dari rumah tangga hingga industri makanan, menjadikan minyak goreng sebagai barang pokok yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut data, Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi minyak goreng terbesar di dunia. Industri minyak goreng tidak hanya mendukung kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dengan produksi yang melimpah dan distribusi yang luas, sektor minyak goreng membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang dari petani hingga pekerja pabrik dan distributor. Dari kebun sawit yang dikelola dengan penuh perhatian hingga kemeja makan Anda, proses pembuatan minyak goreng adalah hasil kerja keras dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ini adalah bagian dari ketahanan pangan yang tak hanya melibatkan pemerintah dan industri, tetapi juga kontribusi kita semua dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Terima kasih telah mengikuti proses ini dan mari kita dukung upaya bersama untuk menciptakan masa depannya lebih baik, lebih hijau dan lebih berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya.